hai oke teman-teman berjumpa lagi bersama John motor ya kali ini John motor akan membahas tentang penyebab sepul cepat rusak ya teman-teman nah dan ini adalah sepul yang sudah rusak ya dan ini sudah sangat jelas ya ini sudah terbakar nah kehadiran sepul sangat mempengaruhi sistem kelistrikan pada motor ya teman-teman komponen yang membutuhkan tenaga listrik seperti klakson lampu dan starter tidak akan bisa menyala tanpa adanya sepul ya teman-teman hal ini tentu menunjukkan bahwa prasepul memang sangat pentingnya teman-teman nah dan ini adalah penyebab sepul rusak ya teman-teman yang pertama adalah penggunaan motor terus menerus ya teman-teman yang pertama penyebab sepul motor sering rusak adalah karena penggunaan kendaraan yang tidak ada henti dengan pemakaian kendaraan secara terus menerus ya teman-teman otomatis sepul bekerja secara terus-terusan ini jadi penyebab sepul cepat jadi rusak ya teman-teman nah dan yang kedua adalah menambahkan lampu motor secara berlebihan ya teman-teman saat ini sepeda motor diubah dengan menambah beragam elemen sepeda motor yang banyak memerlukan tenaga listrik seperti penambahan penambahan beberapa lampu ya teman-teman itu bisa memberatkan kerja sepul dan dapat menjadi penyebab kerusakan sepul pada motor kita ya teman-teman dan dan yang ketiga adalah sepul kotor ya teman-teman penyebab sepul motor sering rusak yang ketiga adalah karena sepul kita kotor ya kotoran yang ada di sepul umumnya datang dari debu bersatu air ya karena penggunaan setiap hari misalkan karena terserang debu di jalan atau karena terserang air hujan saat berkendaraan dipakai jika tidak selekasnya dibikin bersih debu dan air hujan ini lama-lama akan menggumpal ya teman-teman dan itu bisa menyebabkan sepul motor kita rusak ya dan yang keempat adalah terkena air ya teman-teman sebagai barang elektronik tentu rawan terhadap air ya oleh karena karena itu air dapat menjadi satu faktor penyebab kerusakan sepul motor kita ya teman-teman dan yang kelima adalah konsleting ya teman-teman konsleting pada kabel adalah hal yang umum terjadi pada kelistrikannya teman-teman oleh karena itu sepul motor juga dapat mengalami kerusakan ya teman-teman yang disebabkan oleh konsleting listrik ya dan itu juga bisa menyebabkan sepul motor kita rusak ya teman-teman dan yang keenam adalah umur penggunaan motor ya teman-teman penyebab sepul motor sering rusak yang terakhir adalah umur penggunaan motor ya apabila penggunaan sepul motor sudah terlalu lama tentu akan mengalami penurunan bahkan berbagai kerusakan yang lain hal-hal ini tentu membutuhkan proses pergantian ya teman-teman nah dan jika ada pertanyaan tolong komen di bawah ya Nah dan mungkin hanya ini yang bisa John motor sampaikan dan semoga teman-teman mendapat wawasan lebih ya teman-teman Nah untuk teman-teman yang belum subscribe langsung saja subscribe ya karena subscribe itu gratis ya dan jangan lupa like komennya terima kasih